Intro Sejumlah perwira tinggi aktif TNI dan Polri berniat Maju menjadi calon kepala daerah pada pilkada serentak 2018 Itikan mereka terjun ke dunia politik semakin jelas ketika partai politik memberikan dukungan resmi Secara umum ada dua faktor mengapa para jenderal rela mengundukkan diri dari institusinya demi berpolitik Yaitu karena alasan prestis dan peluang menang yang besar Dengan terlibatnya sejumlah jenderal aktif di pilkada Sejauh apa TNI Polri mampu menjaga netralitasnya? Apa saja faktor yang melatar belakangnya keikut sertaan para jenderal di pilkada? Lalu sudah begitu burukkah sistem kaderisasi yang dilakukan partai politik? Bersama saya Valerina Daniel Untuk membahas hal ini kita akan mendiskusikannya bersama peneliti LIPI Bidang politik dan keamanan negara Hermawan Silistio Dan nanti akan bergabung bersama kami politisi PDIP Maruara Sirait Saya sahabat dulu Mas Iki yang sudah bersama kami di studio Selamat sore Mas Iki kalau Anda melihat perkembangan yang terjadi saat ini di pilkada 2018 Mengapa menurut Anda para jenderal ini memutuskan untuk ikut dalam pilkada? Ya kalau dari jenderalnya ya mereka umumnya sudah pensiun atau mendekati masa pensiun Jadi ini semacam memperpanjang karir tapi di bidang yang beda? Ya pensiun umur 58 itu masih kreatif Masih kuat, masih produktif sekali Jadi umur 58 sampai 65 itu masih bisa sangat produktif Mereka kan bingung mau ngapain gitu Masa mau nyangkul jadi petani? Kan enggak Jadi itu dari cara psikologis seperti itu gitu Yang kedua harus dicatat bahwa pilkada dan pemilu itu ada dua aspek Satu elektabilitas bisa menang atau tidak Tapi setelah menang itu lebih berat problemnya Karena lima tahun mereka bisa pekerja apa enggak? Nah politisi sipil banyak yang tidak punya track record karir di birokrasi Yang tidak punya pengalaman karir birokrasi, tidak punya pengalaman manajerial Akibatnya apa? Banyak ketangkep KPK itu karena ketidakmampuan, karena ketidaktahuan gitu ya Bahwa ini boleh, ini enggak boleh, segala macam Nah kalau jenderal itu kan jam terbangnya cukup panjang untuk dalam manajemen karir gitu Jadi karena ini adalah salah satu alasan mereka juga dianggap sudah bisa memimpin Paling tidak di dalam lingkungan mereka dianggap bisa memimpin yang lebih besar lagi Iya, nah jadi ada ruang pengabdian yang lebih besar kata mereka Tapi juga ini problem post power syndrome gitu Mendekati pensiun ya, atau sudah pensiun Ini Edi masih dua tahun ya, kurang dua tahun kurang sedikit gitu Tapi Anton sudah pensiun Harus dicatat TNI dan Polri itu kalau pensiun Itu SK pensiunnya itu 6 bulan sebelum hari H pada tanggal kelahiran pensiunnya Jadi kita bisa lihat ini mereka rata-rata memutuskan untuk pindah ke jalan politik Mendekati masa pensiun Sudah pensiun kok Anton cari lihatnya sudah pensiun Februari, ini sudah 58 Sementara yang lain yang masih aktif biasanya memang sudah mendekati juga usia pensiunnya Edi aja yang masih aktif itu juga sudah mendekati pensiun sama murad Nah mereka mengundurkan diri Jadi kalau buat saya problemnya adalah Tenggat waktu antara tanggal pensiun Dengan boleh maju itu harusnya ada Supaya sisa-sisa pengaruh internalnya itu tidak ada lagi gitu Oke, nah kalau kita lihat sebenarnya lebih besar mana keinginannya? Dari orang-orang yang aktif di militer ataupun Polri ini untuk berpindah ke politik Atau memang dari masyarakatnya memang merindukan sosok-sosok seperti ini? Kalau mau jujur ini dari partainya Partai itu pertama tidak punya kader Yang kedua, sipil ya Kita bicara mengenai masyarakat sipil Sivil society dalam hal ini partai gitu Kalau lihat general itu kalau nggak takut Dia bangga gitu Foto dekat-dekat general meskipun sudah pensiun generalnya gitu Itu bangga sekali dipacang-pacang di rumahnya, di mobilnya gitu Di mana-mana Atau takut Nah, dua faktor ini yang membuat kemudian hubungan sipil militer itu kan Tidak balance, tidak seimbang Karena terjadi proses kooptasi Terjadi proses dayadik Dayadik itu dua pihak yang tidak sama Nah, karena partai tidak punya kader yang cukup Kemudian ada kebutuhan untuk manajerial Ada kebutuhan terutama elektabilitasnya Dilihat general ini apalagi mantan pangdam Mantan kapolda Yang karena kepentingan pekerjaannya sebelumnya Profesinya mau tidak mau harus dekat dengan masyarakat gitu Nah, itu membuat mereka seolah-olah bisa menang Seolah-olah Apakah memang peluang mereka Banyak loh yang kalah, lebih banyak yang kalah daripada yang menang Nah, misalnya sudah ada pelajaran bahwa Lebih banyak yang kalah daripada yang menang Tapi kenapa mereka dipercaya oleh Para partai politik ini Ya, karena itu tadi begini Sumber kekuasaan itu Bisa uang Bisa pendidikan Bisa birokrasi Bisa kekuatan fisik Senjata Bisa popularitas Macem-macem Bisa kualitas pribadi Personel Nah, kalau orang ini punya sumber kekuasaan Dari kekuatan fisik militer Dan Polisi kan Secara sah boleh menggunakan Kekerasan sebagai instrumen Apa, kewenangannya Instrumen negara Nah, jadi itu sudah satu sumber kekuasaan Yang kedua Apa Dari birokrasi Birokrasinya Birokrasi itu Birokrasi sipil aja Punya kewenangan Pada saat mereka menjabat Dua sumber ini Menyatu Apalagi kalau orangnya Luas Bergaul Ada kualitas pribadi Yang Yang Baik lah Yang Bisa populer Seperti Edi Rahmayadi kan Ketua Umum PSSI Artinya dia Cukup akrab Dengan lingkungan publik Dan masanya juga banyak Ya, masanya juga banyak Apalagi Sumatera Utara Sekarang kan gitu Banyak Penggemar bola Banyak sekali kan disana Nah Yang dilupakan adalah Kenapa bisa kalah Karena sumber kekuasaannya ini formal Hari ini pensiun Besok itu sudah tidak punya Kekuasaan ke dalam Atau makanya mungkin Diambil yang masih aktif Sehingga masih Paling tidak masih bisa punya Tangan ke bawah Mereka harus pensiun kok Harus pensiun Edi sudah mengajukan Siapa Anton Garjian tuh Saya heran Mestinya dia bilang Saya sudah pensiun Oh gak SK pensiunnya sudah diterima Lima bulan yang lalu kok Terus Siapa Murat aja yang mengundurkan diri Mengajukan mengundurkan diri Karena Usia pensiunnya masih dua tahun kan Tapi Safaruddin juga sudah pensiun Anton sudah pensiun dari bulan November Gitu Surat pensiunnya itu sudah diterima Kalau Safaruddin Februari besok Jadi yang aktif itu hanya Edi Ramayadi Dan Murat Gitu Dan mereka sudah mengundurkan diri Artinya sebetulnya Gak ada ini Kalau mengharap itu Dari sisi dukungan organisasi Sebenarnya Gak ada Jadi partai politik bisa Bisa kecewa Bisa salah ini Dalam melihat itu Gitu Oke Kita akan lanjutkan lagi Nanti saat lagi Pemirsa kami harap Nantar bersama kami Selamat menikmati